Halo selamat ketemu guys pada informasi tentang obat dan pengobatan pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara tentang cara memilih dan menggunakan sunblock Hai guys guys kita saat ini sedang berada di pantai seperti diketahui bahwa cahaya matahari dan sengatan matahari terhadap kulit di pantai cukup mempengaruhi daripada kesehatan kulit justru itu bagaimana cara mengatasi sengatan matahari ada suatu produk yang disebut dengan sunblock pada sunblock guys sudah dikenal pada produknya yang dijual dengan istilah ada SPF banyak menyimpulkan memilih sunblock yang bagus tergantung pada kadar SPF produk tabir surya tersebut benarkah itu guys nah sebelum kita membahasnya lebih dalam bagaimana cara memilih sunblock yang tepat dan cara menggunakan jangan lupa like dan subscribe ya guys pemilihan sunblock banyak faktor yang dipertimbangkan antara lain pertama adalah bahan sunblock ada kategori kimia dan fisik sedangkan yang kedua adalah dari sifat kerjanya kemudian yang ketiga adalah ranah bagi kesehatan anak serta yang keempat adalah jenis kulit daripada pemakainya tahukah guys bahwa bahan daripada sunblock biasanya terdiri dari epan sule bahan ini dapat menghalangi sinar UVA dan UPB dan dapat dipakai pada saat renang kemudian yang kedua ada yang disebut dengan apobenzone dimana bahan ini stabil ketika kena sinar matahari kemudian mendapat memblokir daripada sinar UVA tapi tidak dapat menghambat daripada pengaruh sinar UPB sedangkan ada yang ketiga yang disebut dengan bahan benzopenon dimana bahan ini memiliki bahan dasar sunblock yang dapat menyerap sinar UPA maupun B sedangkan yang keempat guys bahan tersebut adalah titanium dioksid dimana mengandung juga zinc oksida kedua bahan ini merupakan bahan yang sudah umum dipakai pada sunblock bahan ini dapat menetralkan sinar UPB baik A maupun B kemudian cenderung terbentuk noda pada kulit putih sebelum dipakai lalu guys pernah kenal dengan istilah SPF apa itu maksudnya daripada SPF? SPF adalah singkatan dari sun protective factor misalnya ada SPF 15 dimana dapat memblokir sinar UP 93% UPB kemudian ada SPF 30 dapat memblokir 97% UPB kemudian ada SPF 50 dapat memblokir 98% UPB ada SPF 100 artinya adalah dapat memblokir 99% UPB lalu ada istilah water resistant ini bukan berarti water proof artinya karena bila kena air sunblock akan bisa terhapus dari kulit jadi water resistant sunblock hanya bertahan berapa lama guys? 40 sampai 60 menit selama digunakan dan berenang kemudian juga pada saat berkeringat jadi penggunaan sunblock cukup satu kali? tidak guys penggunaan sunblock harus diulang setiap 2 jam sekali harus dioleskan ulang bagaimana pemilihan sunblock bagi kulit sensitif? pilihlah dengan kandungan zinc oxide dan titanium oxide berlabel hipoalergenic dan tidak memiliki pewangi sunblock yang dapat sesuai dengan jenis kulit yang manakah guys? untuk kulit berminyak pilih sunblock bentuk sediaan gel cocok juga bagi kulit yang ditumbuhi rambut kemudian kulit kering pilih sunblock yang mana guys? pilih sunblock dalam bentuk krim kemudian bentuk krim juga cocok untuk kulit wajah nah kulit berjerawat bagaimana guys? hindari sunblock krim karena dapat menutupi pori-pori kulit dan berminyak sehingga memungkinkan akan bertambah banyak jerawat untuk umur tertentu anak-anak sunblock yang mana yang aman guys? pilih sunblock berbahan alami tanpa pewangi tanpa paraben bebas alkohol kemudian bebas paba sunblock dengan bahan titanium dioksid dan zinc oksid merupakan pilihan yang bisa dipilih untuk anak-anak nah guys itu dia cara pemilihan sunblock yang benar kemudian cara menggunakannya selamat menggunakan sunblock semoga kulit terhindar dari seingatan matahari dan kerusakan dan kerusakan dan kerusakan pada kulit melindungi kulit pada saat mau berjemur pada saat mau berenang di pantai pada saat mau keluar rumah dalam waktu yang lama terpapar dengan matahari sunblock bisa dibeli di apotek dan di toko kosmetik nah itu dia guys semoga dapat melindungi kulit dari pengaruh gangguan matahari salam sehat selalu selamat menikmati